Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Wabid naslain, ala umur dunia wadid Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Sekarang ini restoran saya Cukup luas ya Masih belum jadi Harusnya vila ini selesai tahun-tahun kemarin Tapi belum selesai semua Masih ada Di belakang nih, itu vila Masih ada sekitar 4 unit Yang belum selesai, totalnya 14 unit Jadi Ini cukup bagus Dan ini udah corporate Ada manajemennya sendiri Jadi ada manajemen hotel Jadi itu lengkap Jadi dulu sih rencana Tapi Semuanya tidak Kadang-kadang bisnis tidak sesuai dengan harapan Tadinya saya pikir Ini jalannya lumayan besar Kita coba Pecah Tegraha Jadi ini Alhamdulillah Jadi Ya disyukuri aja Sebenarnya Saya harusnya sudah bebas riba Sudah lama Sudah tahun kemarin Sudah bebas riba Karena Vila ini sebagian kan saya jual Ya saya kerja sama Saya punya laan Saya kerja sama Lahannya prospektif sekali Tapi ternyata Harapan tinggal harapan Dan kita tidak bisa Nyalakan kondisi Ini pilannya Sudah latih Nanti kita arisan sini Jadi saya sekarang ini Ngecekin untuk arisan Arisan Bulan April ini Jadi kita pakai itu aja Situ apa Pakai karpet Jadi harapan tinggal harapan Tidak sesuai harapan Belum Nanti yang belasan aja Propertinya belum siap Asur Oke saya Nah Sebenarnya Jadi Di bisnis itu kita Tidak bisa Hanya menyalakan Ini Menyalakan Kondisi Saya Paling tidak Ini Supaya saya tidak Dalasan Kesalahan itu Berarti kita harus Di cover cepat Saya harapkan Tadinya ini Dengan Bangun ini Saya bisa bangun lagi Di Labuan Bajo Saya masih punya Lahan cukup luas Karena Hampir 2 hektare Di Labuan Bajo Tapi ternyata Apa Kondisi Di Bali itu Dan saya tidak Mau pinjem bank Sebelumnya Bank itu Mau pinjemin saya Sampai 50M Untuk bangun Proyek ini 50M Tapi saya tidak Mau Karena saya sadar Bahwa saya tidak Tidak ingin Nambah lagi Malah saya Harus ngurangi Makanya pola Kerjasama Saya lakukan Jadi sebagian Villa itu Saya jual Jadi dari 14 unit Villa saya punya Cuma 4 unit 4 sampai 5 unit Saja dijual Tapi penjualannya Tidak sesuai harapan Karena kondisinya Ternyata di Bali sangat turun Sangat turun Ekonominya Terus Kalau kita paksakan Buka juga Karena saya tidak Menggunakan bank Saya juga kebingungan Untuk pembiayaan Akhirnya yang Kita nunggu dari pembeli lain Tapi ternyata apa Semua juga macet Ada pembeli juga Tidak sesuai Hanya berapa yang laku Dan ini harusnya Sudah jalan Sudah kerjasama Dengan Satu operator Hotel Di sini Di nasional Tapi Karena masih belum bisa Butuh dana yang cukup besar Masih dana Butuh sekitar sepuluhan lagi Daripada saya Gimana Saya akhirnya Punya pilihan Pilihannya simple Kalau tidak bisa lagi Berarti Kalau Bali masih kayak gini Berarti harus jual Hanya pilihannya Jual sebagian Atau jual seluruhnya Itu yang saya akan lakukan Dan ini saya ada ngomong Dengan beberapa rekan saya Yang developnya Dan ya kita lihat aja Hasilnya nanti gimana Katanya Bulan April ini Kalau memang harus terjadi Saya kehilangan Yaudah gak apa-apa Kalau saya minta Bisa miliki sebagian lagi Gak masalah juga Jadi intinya gitu Apapun kondisinya Saya akan lakukan Jadi intinya gini Kalau kita kehilangan Sesuatu aset Kadang sedih juga Apalagi ini tidak sesuai harapannya Tapi kalau dibalik Dengan yang dulu Dulu harga tanah Di sini murah Saya dulu belinya Sekitar berapa ya 50 jutaan lah Sekarang ini udah 500 jutaan Per arah ya Dulu 50 juta per arah Mungkin sekarang lebih Kalau gak Kondisi balik Gak ini mungkin lebih bisa Bisa di atas 700an gitu Karena di sebelah sini aja Di pencatunya udah mahal sekali Hampir Hampir 1-2 eman Satu harinya Cuman masalahnya Ini strategis karena apa Ini dekat Dengan pantai Dengan Uluwatu Dengan Yang pantai-pantai yang paling bagus Di pasar di Uluwatu ini Ini dekat sekali Jadi intinya itu Terus Gimana antisipasinya Harapannya Bagi saya bisnis itu gini loh Jangan dipandang Bisnis itu kalau kita ngerasa rugi Seolah rugi banget Enggak gitu Kalau kita dipandang Berapa tahun yang lalu Dulu kan saya belinya juga Murah 50an gitu Kalau sekarang Saya jual 500an Berarti kan masih Belum dengan bangunan Masih mending lah gitu Dulu investasi saya Mungkin di bawah 1 miliar Atau 1 miliaran gitu 1,5 atau berapa Sekarang ini nilai investasi saya Disitu cukup besar Hampir di atas Lumayan Lalu besar 15 miliar lebih Jadi kan Besar 10 kali lipatnya Jadi Meskipun saya Kelihatan rugi Tapi gak rugi-rugi juga Kalau dilihat dari 10 tahun lalu Tapi kalau dilihat dari 2 tahun Memang saya rugi Jadi intinya Saya dulu main spekulasi Saya pikir Bisnis Properti Bakal bagus Saya main di villa Ternyata Harapannya Kurang begitu ini Karena apa Sekarang ini Agak sulit Tadinya saya rencanakan Disini bisa jual Di atas 3 juta Permalem Satu villa ini Sedangkan sekarang ini Jualan villa Paling 1 juta setengah Udah laku Udah dapet sekarang ini Karena Efek dari Travel online itu Cukup terasa Kemarin saya di Malang ya Sahabat saya tuh Biasa jual 350 ribu Investasi rumah Dibuatin Rumah dia Dibuatin hotel 400 lah harus dijual Di jalan bagus Tapi intinya apa Pas masuk travel online Itu dia hanya Berani Satu travel online ya Harusnya 3 setengah Dia jual Hanya 250 250 300 300 pun Bagian luar dia juga besar 25-30% Malah ada satu travel online lagi Yang luar biasa Ininya gitu Yang masih ini ya Saya gak sebut merek lah Tapi intinya Masa harus jualan Nilainya cuma 120 ribu 120 ribu Ya gak masuk lah Tapi memang Full terus hotelnya Itu tempatnya Full terus pun Kalau dipepetin Jadi intinya apa Dia kerja capek aja Jadi sekarang ini Pembeli Kayaknya bisnis hotel Untuk ke depan ini Kalau bisnis kayak biasa ini Agak sulit Bisa kurang-kurang Menjanjikan Jadi sekarang ini Saya mungkin Saya telat masuknya Jadi bukan Kesalahan kondisinya Mungkin saya Gak apa-apa Ini hanya Masalah time aja Dan ini Saya tidak mau Nyalahkan siapapun Saya nyalahkan Nyalahkan di situ Gak apa-apa Emang kondisi seperti itu Berarti saya harus Lebih smart lagi Kedepannya Sekarang ini Ada beberapa Properti saya Saya masih tahan Mau dibuatkan apa Apa saya jual Putus perumahan Tapi saya tidak mau Kerjasama dengan bank Terus Ada juga berpikiran Untuk buatin Kayak Apa ya Kayak Penghidupan murah Hotel lah gitu Hotel yang Untuk back-back run Tapi Ya itu Masih dipikirkan Karena saya tidak mau Nambah hutang lagi Sekarang ini Jadi Ya gak apa-apa lah Ini tantangan bagi saya Untuk berpikir lebih kreatif Jadi Ketika kita tidak mau Kerjasama dengan bank lagi Kita harus berpikir kreatif Apa yang bisa kita lakukan Jadi beberapa hal yang bisa dilakukan Apa yang bisa dilakukan Sekarang pun sama Di bisnis saya sudah bisa menangani Ketika saya tidak bisa kerja Tidak Proyek Biasanya kan Kalau saya dapat proyek cukup besar Di atas 5M 3M, 4M, 5M Berarti Saya harus nambah bank Tapi sekarang ini saya enggak Sekarang ini modal proyek saya itu Dari apa Dari Down payment-nya mereka Down payment-nya mereka Dan Saya memang Sebagian pekerjaan Untuk di lokalnya Kan saya kerjakan sendiri Jadi saya tidak perlu Nambah biaya lagi Saya Dari saya sendiri Hanya beli bahan aja Terus sistemnya seperti itu Dan ini jalan Sekarang ini Dan saya tidak kerjakan Proyek yang cukup besar Sekarang saya Akhirnya saya memilih Sekarang proyek yang Minim resiko Cuman memang Kondisinya proyeknya Di bawah 500 juta Kalau dulu biasanya Nangani satu proyek Mungkin di atas 2M Sekarang ini Di bawah 500 juta 500 juta Di bawah 1 miliar Kadang-kadang 1 miliar 500 juta Paling besar 1 miliar 2 miliar pun dengan Salah tertentu Kalau saya harus ketemu Ownernya Mungkin proyek saya Sekarang ini Proyek saya kecil Daripada dulu Turun ya Tapi bagi saya Ini lebih aman Lebih nyaman Saya tidak Apalagi pusing kepala Kalau dulu Agak luar biasa Otak ini Kerja Kerja Tau Tua aja Sekarang saya nikmati aja Jadi Kalau saya berusaha Untuk nikmati aja Jadi bagi anda Yang tidak Apa Yang proyeknya Sekarang ini macet Atau apapun Coba berkreatif sedikit Bagaimana kita Nangani yang lainnya Ini gak bisa dibayangkan Kalau proyek kemarin Saya gunakan uang bank 50M Saya taruh disitu Tambah kelengar Lihat kondisi balik Seperti ini Hancur saya Mati-matian Jadi saya beruntung Saya tidak gunakan bank Meskipun saya gini Ya gak apa-apa Tapi kalau saya gunakan Uang bank Aku gak kelengar Saya nanti Lihat proyek ini Pembelinya gak ada Bangunan udah jadi Nilai-nilai Propertinya udah naik Berkali-kali lipat Tapi nilai Apa Nilai Sekarang kondisinya jatuh Jadi hancur Hancur semua Jadi saya malah beruntung Malah bersyukur Meskipun saya sekarang Tersiaksif di properti Jadi mungkin untuk properti Saya hold dulu Saya tahan dulu Demikian pelajaran dari saya Mengenai Susahnya bisnis properti Mudah-mudahan Mungkin saya harus belajar Di anda-anda semua Kalau anda mau Masukkan saya Silahkan Saya welcome Demikian dari saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh